Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi CPU memori dan bis itu usage 100% Nah itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal mungkin kesalahan dari Windowsnya atau emang karena malware nah langsung saja ke caranya tolong ikuti cara ini dari awal hingga akhir ya Nah untuk pertama silakan kita klik kanan logo start kemudian kita pilih run nah disini kita ketik saja ready kemudian kita klik Oke jika muncul perizinan kita klik yes nah di bagian ini silakan kalian pilih ini ya Hai local machine kita pilih yang arah panah ini kemudian kita pilih sistem kemudian kita pilih kontrol set 001 kemudian kita pilih ini services nah kemudian kita Scroll kebawah dan kita harus cari yang namanya NDU nah disini ada NDU nah kemudian di bagian start kita ini ya NDU terus kita klik NDU terus kita pilih start kita klik kanan start kemudian kita pilih modify nah jika muncul seperti ini kita ubah value datanya menjadi empat nah terus biasanya itu masih tetap hexadecimal kemudian kita klik oke nah langkah selanjutnya kita pilih lagi hai local machine kita pilih yang ada arah panahnya ini kita klik kemudian kita menuju ke sistem setelah itu kita menuju ke kontrol set 001 kemudian kita menuju ke bagian kontrol nah setelah itu kita Scroll kebawah kemudian kita cari yang namanya session manager nah disini ada session manager kita klik kemudian kita Scroll kebawah lagi dan pilih yang namanya memory management kita klik ini ya nah setelah itu disini ada private parameter kita klik saja kemudian setelah itu kita klik ini enable private ter kita klik kanan kemudian kita klik modify setelah itu kita ubah value datanya menjadi satu kemudian biasanya tetap hexadecimal kemudian kita klik Oke nah setelah itu kita close dan lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kita klik search kemudian kita ketik disini services setelah itu kita klik ini ya services nah kemudian kita Scroll kebawah dan cari yang namanya background intelligent nah disini ada background intelligent transfer service nah kita klik kanan ini ya kemudian kita klik properties nah kemudian kita ubah start up type-nya itu menjadi disable nah setelah itu kita klik apply dan oke nah kemudian kita Scroll kebawah lagi dan cari yang namanya sys-main nah disini ada sys-main kita klik kanan sys-main kemudian kita pilih properties nah disini kita ubah startup tabnya itu menjadi disable kemudian kita pilih apply dan oke dan setelah itu restart laptop kalian nah jika tadi sys-main itu tidak ada di laptop kalian kalian bisa skip ke langkah berikutnya jadi kalian langsung restart aja laptopnya nah langkah selanjutnya silahkan kalian download file yang ada di link deskripsi itu adalah namanya Windows update blog nah jika sudah terdownload silahkan kalian buka pastikan kalian download yang warna orang besar ya nah disini ada Windows update blog dan klik dua kali dan kemudian kalian klik ini kemudian kalian klik ini wub.exe download Excel nah setelah itu akan muncul perizinan kita klik yes aja nah jika muncul seperti ini kita pilih disable kemudian kita pilih apply now dan kemudian kita close dan kita close raranya santai aja itu bukan virus atau malware nah langkah selanjutnya silahkan kita buka Google Chrome atau browser yang yang kalian punya misalkan musiknya juga bisa kita download malware bit nah kita download malware bit kemudian kita buka ini yang halaman pertama setelah itu kita bisa download nih free download kita klik maka akan terdownload cara otomatis nah jika sudah terdownload silahkan kita install kita klik jika musul perizinan kita klik yes nah jika muncul seperti ini kita klik personal komputer kemudian kita klik install dan jika muncul seperti ini kita klik tip dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai terinstall maka akan terbuka otomatis malware bitnya nah jika muncul seperti ini silahkan kita klik scan dan tunggu hingga proses scanning selesai nah jika sudah silahkan kita klik karantina nah disini sudah terdeteksi bahwa ada 41 malware yang namanya itu trojan nah ini adalah malware yang mungkin sangat mengerikan ya trojan itu nah setelah itu kita klik ini karantina dan tunggu hingga kita proses karantina selesai nah jika sudah seperti ini kita klik down kemudian kita close saja nah kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan start kemudian pilih run nah disini kita klik saja msconfig nah seperti ini tulisannya msconfig kemudian kita klik klik OK nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih services nah kemudian kita matikan aplikasi-aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan Microsoft atau software laptop kalian misalnya Intel AMD atau Microsoft nah kalian matikan saja nah seperti ini nah ini Adobe tidak penting kita matikan Apple juga tidak penting jadi yang tidak ada hubungannya dengan laptop kalian atau laptop orinya itu silahkan kalian matikan nah ini Intel tadi tidak matikan Microsoft pokoknya yang Intel atau AMD Microsoft terus misal laptop kalian itu HP atau Lenovo itu jangan dimatikan seperti ini tapi kalau Google Adobe dan mungkin aplikasi-aplikasi luar gitu kalian bisa matikan saja karena itu tidak penting nah juga sudah dimatikan silahkan kita pilih startup nah di startup ini kita pilih Open text manager nah di bagian ini silahkan kalian disable aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu tidak pernah kalian gunakan atau menurut kalian itu tidak penting atau jarang kalian buka nah contohnya seperti webek ini nah caranya untuk mendisable gimana kita klik kanan kemudian kita klik disable nah kita contohkan seperti apa ya misalkan ini deh HP ini tapi sebenarnya kalau HP itu jangan di disable jadi kalau semisal software-software seperti HP Lenovo atau mungkin Microsoft atau mungkin Intel dan lain dan sebagainya itu tidak boleh di disable apalagi antivirus atau mungkin Windows security itu jangan di disable jadi disable lah yang menurut kalian itu aplikasi-aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan laptop nah misalkan ini saya contohkan ini deh semadaf deh sebenarnya ini semadaf itu antivirus tidak boleh di disable tapi saya akan menyertakan bagaimana untuk mendisable nya kita klik kanan kemudian kita klik disable jadi deh dan kalian lakukan ke semua aplikasi yang kalian anggap tidak penting nah kemudian kita close dan kita klik apply dan oke setelah itu lanjut ke langkah terakhir langkah terakhir silahkan kalian buka Windows Explorer kemudian kita klik kanan diskisi kemudian kita klik properties nah di properties ini silahkan kalian klik advanced system setting nah kemudian kita klik performa ini kita klik setting kemudian kalian samakan dengan milik saya seperti ini jika sudah kalian klik oke dan oke dan jika muncul seperti ini kalian close aja dan close dan rasakan perbedaannya semoga memori disk dan CPU kalian sudah turun drastis nah sekedar informasi biasanya hal itu tadi disebabkan oleh malware dan kesalahan sistem yang mengakibatkan CPU disk dan memori itu menjadi 100% usage nya nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe kan dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih komentar di video ini terima kasih di video ini terima kasih Terima kasih.